Polsek Ubud kembali menertibkan aksi balap liar atau trek-trekan di wilayah hukum Polsek Ubud Sabtu 16 Oktober. Dari penertiban tersebut turut diamankan 5 unit sepeda motor dan 1 orang joki. Polsek Ubud AKP Imadetama minggu 17 Oktober mengatakan bahwa dari operasi cipta kondisi pihaknya kembali menertibkan aksi balap liar atau trek-trekan. Balapan liar ini belakangan telah meresahkan masyarakat dan pengguna jalan di sepanjang Jalan Raya Mas dan Jalan Raya Kengetan Ubud. Selanjutnya pada hari Kamis dini hari 14 Oktober pihaknya menyusun strategi pengintaian dan menyama di sekitar lokasi balap liar. Balap liar itu sendiri memang biasa digelar dini hari mulai pukul 1 Wita. Hanya saja para pemain yang terlibat biasanya memiliki strategi yakni saat ada petugas kepolisian yang patroli maka balapan akan ditunda sampai polisi lewat. Dari rahasia yang dilakukan, Polsek Ubud berhasil mengamankan 5 sepeda motor dan 1 orang joki. Ada pun para pelaku balap liar yang sudah diamankan ini kebanyakan masih remaja dan di bawah umur sehingga peran serta orang tua dan masyarakat sangat penting untuk membina serta melaksanakan kontrol agar kegiatan tersebut tidak terulang kembali. Maka dari itu pelaku ini pun diberikan pembinaan dan wajib lapor selama satu bulan bersama orang tua masing-masing. Tim Bali Ekspres melaporkan.